kamu tau gak, PRT, gara-gara kamu tadi negur teman saya, kamu udah mengganggu kebahagiaannya kalau mau minta iuran swadaya sama orang yang dapet bantuan, mintain sana ada maling gak? maling! kamu maling gak? eh, maling saya gak salah, ini pisan saya ini diam kamu, kamu tuh udah nyuri ke bukti, masih mau ngelak lagi eh, ternyata kamu selama ini sok suci ya, ternyata kamu tuh maling toh eh, kalau gak maling, istrinya gak bakal dikasih makan ingin tau rasa kamu, Tim? ampun ampun apa? udah tenang pak, hari ini tenang pak orang saya juga mau sibuk ini, mau syuting, mau auto ini gak jadi ini gara-gara dong RT mah, tenang, tenang ah, kalau disini gak bakal selesai sampe kiabat gelinci lebih baik kita ukur, tenang betul, 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 betul Aduh Tidak tahu kau bawa siapa lagi itu Tiap hari kau bawa perempuan Enggak ditegur ini bisa pengen resah warga ini Aduh dingin banget ya hari ini Gimana nyaman enggak rumahnya Iya nyaman banget Eh ngomong kamu sering kencang enggak Jarang sih karena aku nih Yang benar Ya aku ini diajak kencang sama kamu Jadi aku kaget karena udah lama enggak diajak kencang Awas kalau bohong kamu ya Enggak Habis ini kita mulai terimantem asik ya Oke Oke Oh iya Sudah lama Masa Ini itu kebaikan Assalamualaikum 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 Apa Pak Ya ada sedikit perlu Pak Eko Gimana 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 Jadi begini Pak Eko Ada apa deh Jadi ini saya sebagai ketua RT disini Cuma mau menyampaikan lah Kita sedikit berbagi perasaan Artinya begini Selama ini memang saya selalu diam Wadah banyak yang laporan sama saya Kalau Pak Eko itu kadang-kadang Ya saya kan kurang paham Ini saudara atau apanya Pak Eko sering Bawa perempuan ke rumah sini kan Sudah to the point aja Maunya gimana RT Enggak usah mutar-muter Kayak belut apalah Saya cuma mau bertanya Ini yang Pak Eko bawa ini siapanya Pak Eko ya Ini Maksud Pak RT Ini cewek saya Pak RT Emang kenapa Jadi menurut saya begini Pak Eko Pak Eko kan disini hidup sendiri Kalau setiap hari sering bawa pulang Cewek itu kan Dipandang warga kurang bayi Menjaga situasi disini juga seperti itu Warga banyak yang lapor seperti itu Jadi saya cuma menyampaikan Aspirasi warga Ya mungkin kalau dinikahin atau gimana sih Ya enggak apa-apa lah Tee Apa saya salah Kalau saya mau mengenalkan calon istri saya Dengan keluarga saya Ingin lihat rumah saya disini Ini apa salah Jadi begini Maksud saya ya kalau memang Mau niat serius Enggak apa-apa lah Bagus mungkin ya Cuma Kalau dipandang itu kok Setiap hari Ganti terus Ganti terus Yang dibawa itu gimana Pak Eko Ya ini Ini kayak gini Dilinguan ngaco bener ini Pak RT nih Kalau saya bawa Saudara saya perempuan Bawa Temen sekolah saya perempuan Karena disini juga Banyak ponak-ponakan saya Ini ngaco bener ini Ponakan itu kok ponakan yang Ponakan sayang Masa enggak percaya sih sama Saya kamu Nah abisnya Pak RT nya loh ngomongnya Konta ganti-konta ganti gitu Nah ini Ini jangan bikin kerok ya Kalau ngomong jangan sembarangan Bisa saya tuntut nanti kamu Saya cuma mengingatkan Istilahnya buat kebaikan kita semua Pak Eko Untuk menjaga suasana disini Karena memang banyak sekali Tetangga-tetangga yang laporan ke saya Saya cuma negor aja Tetangga-tetangga yang laporan sama Pak RT itu Orang yang iri dengan saya Ya tahu Udah sekarang Lebih baik pulang aja Pak RT Daripada bikin kerok disini Ngomong Konta ganti-kontak ganti Banyak salah kamu sama saya Banyak salah kamu sama saya Ya udah saya permisi Assalamualaikum Ah Ada-ada aja RTA apa ini Orang main Tegar-tegur-tegur Awas kamu Yang Ngapasih ya Aku tuh gak nyaman loh disini Ya tuh Padahal harus Kecampur sama kamu Udahlah tenang aja Nanti bisa diatur sayang Nah itu loh Pak RT-nya loh Ikut campur sama urusan kamu Kayak gitu Udahlah ayo kita main dulu Males lah Ke belakang Eh Gimana sih Ngomong lagi adem-adem Habis hujan ya Ya aku gak nyaman aja disini Terus Lain aja lah Kok gak mau disini Capek tau gak Kurang ajar Tau sini Yolah ya Eh Jangan gak begitu dong Eh Kalau tau kayak gini Tunggu dulu Eh Malus aku Pengelikuman kamu Jangan lusang Terus lusang Terus lusang Udahlah Kamu jangan pulang Main seperti biasanya aja Nanti RT itu Saya beresin lah Aku gak jadi betel Gini Cuma RT usin aja Reseh benar Kurang ajar Kamusin Pakai pada gemelotak ini Mereka baut pada lepas semua Ini akhirnya Wih Ini 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 Hmm Kamu itu gimana Bawa Dewik ke rumah Berus Mau Wik Wik RT usin yang cungkring itu sebelah rumah Allah Rasah Tetap kau kamu itu Iya Yang cungkring itu Iya Iya Di RT itu Ngapakah Gibeng aja Saya kan masih punya hati Ngalang Orang kayak gitu Gak kasih hati Gibeng aja Eh Batal Dewiknya mutu Terus gak dapet sama sekali Kamu Gimana mungkin dapet lah Dia minta diajain pulang kok Mungkin doa kamu yang kurang Ngalang Udah Ini pokoknya Saya minta tolong sama kamu juga Sekarang Kita labrak Gimana Yaudah ayo Tadi saya mau ke tempat kamu Membalikin motor kamu Pusing benar kepala saya nih Pokoknya kalau Belum Ghibeng Pusing cungkring itu Yaudah ya Orang kayak gitu Masa dikasih ampun itu Malah Waduh Penyakit itu Minta Aduk pelajar Benar dulu Data-data warga yang dapet bantuan ini harus segera disampaikan lah Tidak perlu ditunda-tunda ini Pak Kasno Pak Wanto Ada apa ini kok Kayaknya aku buru-buru bener ini Gimana, gimana, gimana kamu tau gak akibatnya kamu ke emak tadi itu ke rumah saya oh yang tadi saya ingetin itu tau gak ya gak tau gimana akibatnya kan saya cuma sekedar menyampaikan pak Eko saya sebagai ketua RT disini kewajiban saya cuma menyampaikan saja kamu itu cuma RT sih iya kamu tau gak pak RT gara-gara kamu tadi negur teman saya kamu udah mengganggu kebahagiaannya ya kan tolong pak Eko dilepas sini sopan sedikit pak Eko saya disini sebagai RT saya ngomong jawab dulu pak RT hargai saya saya ini kepala disini kepala pereman disini tau gak iya begini mas wahap ya kalau mas wahap juga harus tau saya disini kan RT saya cuma menyampaikan apa yang warga disampaikan ke saya jadi perkara samban terima atau tidak itu hak sampean saya cuma menyampaikan syukur diterima enggak pun gak masalah kalau saya gak terima pak RT mau apa iya saya yaeltakan saya sudah selesai tugas saya menyampaikan apabila tidak diindakan ya ya terserah aucuncー ini mant 02 tak ini k pai speak kamu itu songkering loh Tek kalau ngomong tuh hati hati kamu gimana Maaf pokoknya saya gak mau tau kamu jangan ikut campur urusannya Eko ver saya gak terima pak RT nah denger tuh Bisa-bisa kemudian saya bekok di pohon pelum ini ntar malam Jadi begini ya Mas Wahab sama Pak Eko Di sini saya seandainya saya seorang RT ini kurang benar Ya saya mohon maaf Intinya saya cuma menyampaikan apa yang warga sampaikan Jadi begini saja ya Pak Eko Saya sudah menyampaikan seperti itu Apabila nanti terjadi sesuatu saya sudah tidak bertanggung jawab lagi Yang apain Pak RT tanggung jawab itu kan urusan saya Ya eh jangan setiap masyarakat yang nyampein sama Pak RT langsung Pak RT garap Oh bener Dipilter dulu kalau kayak gitu caranya Saya lengserin nanti kamu Hati hati kamu Iya iya siap Pak Eko ya Mau makan apa kamu Pokoknya saya peringatkan sekali lagi Jangan ikut campur urusan saya Kalau mau masih makan nasi yang hangat Udah pulang Masih mati yang gak Kau mati Astagfirullahaladzim ya Allah Kau Pak Wahab Harus gimana juga namanya kewajiban Kalau tidak disampaikan salah Sudah disampaikan seperti ini Sudah lah Yang penting saya menyampaikan apa kewajiban saya Astagfirullahaladzim ya Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Pak RT Masuk Rt Masuk Rt Masuk Rt Loh Rt Ini saya kesini Ini pak Menyampaikan Amanah dari bapak kemarin Kemarin sore saya sudah mendatangi warga-warga yang dapat bantuan sosial Untuk pengambilannya kan hari Sabtu kan pak Ya hari Sabtu Pengambilannya di bari desa Oh jam 8 ya Jam 8 pagi Sudah tepat kan kamu kan Sudah semuanya Tapi kan kadang-kadang begini lho pak Saya jadi arti kan sudah lama pak Ya kadang-kadang kan ada Bahasa-bahasa mereka itu yang gak dapat lho Orang yang mampu tapi pengennya dapat lho pak Kan saya jadi bingung Jawabnya bingung Mereka Biasanya ngomongnya begini pak Ya itu kalau Seluruh gotong loyang gugur gunung itu biarnya warga yang dapat aja itu kan Saya bingung terus jawabnya gimana Dan itu Inilah yang kadang-kadang sering terjadi di desa kita Orang mampu bukannya bersyukur malah minta bantuan sosial Nah itu yang salah kaprah itu pak Rt Sudah gak usah dipeduliin omongan warga seperti itu Bilang aja ya zaman sudah mampu harusnya lebih bersyukur Itu aja Kalau kita ngurusin omongan orang itu gak ada habisnya pak Rt Yang penting kita sudah melaksanakan tugas dengan baik Itu aja Pokoknya kalau selagi kita melaksanakan tugas dengan baik Gak usah takut gak usah ragu Ya Itu cuma omongan Angin lewat aja itu Ya Saya juga mau sedikit menyampaikan unik-unik saya Pak Lurah Jadi tetangga sebelah saya itu namanya pak Eko itu Itu kan Mas Eko Iya Itu sering dia itu bawain pulang cewek Pak Lurah Jadi Ya kayaknya kalau dipandang warga sekitar itu kurang enak lah Dan kemarin itu pak Jadi Atas ini Syiatib saya sendiri sih Karena banyak warga sekitar yang laporan sama saya Saya negur dia Dia marah-marah pak Itu ngancam-ngancam saya Kalau pokoknya Pokoknya bahasanya gak enak lah Saya merasa Ya Allah gimana Saya kewajiban Saya kan sebagai seorang RT Jadi saya harus bisa lah Dia menjaga lingkungan Tapi seperti itu pak Saya mau dimaki-maki gak enak lah pokoknya Jadi saya minta tolong pak Pokoknya gimana solusinya itu Ya Tindakan pak RT sudah benar Menegur perbuatan yang tidak baik Kalau pak RT itu gak menegur Justru itu pak RT yang salah Ya Pak RT itu kan jelas singkatanya Rukun tetangga Kalau ada apa-apa yang salah Pak RT wajib menegur Gak usah takut Itu sudah kewenang saya Memang saya terapkan Bagi siapa warga yang gak mematuhi Peraturan desa ini Nanti saya yang ngurus pak Gak usah khawatir Gak usah takut Tindakan pak RT menegur Mas Eko itu sudah benar Gak usah takut Gak usah diri Nanti biar saya yang ngurus itu mas Eko itu Yaudah pak kayaknya Ini cukup dulu pak ya Saya mau ke ladang pak Oh mau ke ladang Jadi saya nyempetin kesini dulu Karena tugas sudah selesai Juga betulan saya mau ke camatan Oh iya Ada urusan penting Ya udah pak saya permisi dulu pak ya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullah Oh iya pak Lura mohon maaf Mau nanya itu Pak Wandi itu yang katanya Kondangan ke tempat jendanya Udah pulang belum ya Rumah pojok itu lho Pak Wandi itu kurang tahu masalah itu Pak RT Apa asam bangin di rumahnya Memang belum di ini Iya kemarin ya Dua kali kesana ketemu Oh iya siapa tahu dah pulang-pulangnya Yaudah pak ya Saya mau mampir disitu dulu Gimana pak Gimana pak Gimana pak Ya mungkin seminggu lagi pak Tinggal satu aja ya Tinggal satu aja ya Iya Tembak pak Wandi aja Jalan setengah Jalan setengah Jalan setengah Assalamualaikum Kayaknya orangnya belum pulang Itu ada Mas Wahab Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi nyantai mas maaf Ngantai lah Teh Mau ngapain lagi Mau nanya Pak Wandi di rumah gak irga pulang belum Pak Wandi Tadi saya lihat ke belakang tuh Bahwa ini Mau nyari kayu Ada apa Teh Ini mau menyampaikan Ini dari Pak Wandi suruh ngambil bantuan Besok hari Sabtu Di bala desa Kok saya gak pernah dapet sih Teh Gimana sih kamu Teh Biaran orang ngontrak kayak gitu dapet Sayang penduduk sini gak dapet Pak Wandi kan cuma ngontrak Kan dia Pak Wandi itu kan hasil orang sini Ini rumah-rumah orang Sama aja lah yang ditinggalin juga Ya rumah gedongan kok Tapi dia cuma ngontrak mas maaf Mas maaf Lu menyadarilah kasian Pak Wandi Cari kuih bakar kok Jangan-jangan jatah saya Saya sebenarnya dapet Kamu tilep juga ntar Tidak apa lah mas Wahab Terus berapa enggak juga Belum pulang bener nih Belum Pak RT Ya udah mas Wahab Saya mau permisi dulu Saya mau permisi dulu Saya mau Bersawanya Iya Pokoknya Pak RT Kalau saya dapet bantuan nih Nah ini ntar Nggak nggak saya jadi pelihara Jadi ikan ini Bat ikan Ntar situ saya bangun Jadi bat gorong-gorong itu Biar airnya ngalir Biar airnya ngalir Ya Pak RT Jangan uang bantuan tilep sendiri Karena dapet sini nggak Apa bedanya loh rumahnya Ini harus dilaporin sama Eko ini Saya provokatorin Biar mampus kamu tuh Dapet bantuan beli kasih kayak gitu Ini kalau saya ngomong sama Eko ini Pasti ribut ini Lihat gak putri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada apa lagi Tee? Ini Pak Eko Ketangan saya kesini silat beropeng Saya ini nggak bawa cewek, bawanya tumpah tangan karaten Saya minta Pak Eko menyempatkan diri untuk ikut gotong royong Sekaligus ini Pak Eko, ada sedikit tarian dana buat inilah tambah-tambah Namanya suadaya masyarakat Pak Eko, tolong ikut berpartisipasi Teteh, giliran tarikan, kamu minta tarikan Giliran bantuan, mana? Saya dapet Teteh Kita juga, kita bermasyarakat, kita semua sudah menjalankan tugas Jadi, ya seperti inilah Lama-kelamaan sepet betul saya lihat kamu, Teteh Pak Wandi aja rumahnya bagus, catnya warnanya pink, dapet bantuan loh Saya yang masih polos juga dapat bantuan Itu kalau Pak Wandi itu kan, pertama orang udah buda udah tua Itu cuma juga ngontrak rumah bantuan, rumahnya orang, mereka cuma numpang juga nggak bayar Teteh kan udah habis kan Teteh, teman-teman Kalau saya kan sama aja kan Iya, iya sih Teteh, bener Teteh ya APRT ini kurang banyak korupsinya Uang bantuan kita semua ini udah RT tindak Terus ini minta tarikan, Suman ini juga RT kurang besar nilai uangnya, Teteh Teteh, beneran teman-teman, saya nggak pernah seperti itu Mas, aku bisa lihat keadaan saya sih Udah lah Teteh, yang model-model permainan lagi ini udah basi lah Udah lah Kalau mau minta apa, iuran, swadaya tuh, sama orang yang dapat bantuan tuh Mintain sana, sama kalau kotong royong tuh, suruh berangkat Jangan kita-kita, udahlah pulang aja, cepet saya lihat kamu Udah pulang deh, terus beleng, ya Tetehnya kayak tuh Teteh macam apa, kamu udah cungkri ngelang-halang Pokoknya, sejak saya sama Dewi disini diganggu sama RT Usino Dendam saya tuh, semakin kenceng sama dia tuh Pokoknya kalau dia berani ganggu lagi kok, udah lah, kita ekek aja itu orang Pokoknya, kita selalu cari selip dan kesalahannya dia Sampai ketanggur sama saya, habis pokoknya dia, ya enggak? Apakah itu memang perlu dikasih pelajaran tuh Sok-soan suci dia itu, padahal itu ngempet kalau lihat janda-janda lewat tuh Kemarin saya lihat, dia tuh habis dari beriling itu, ada janda lewat pakai rok segini Alah, benar-benar mengancas cahaya saya Saya juga ikut mencas, melihatnya sebenarnya kok Namanya juga manusia hatam Masa apa sih kok? Masa apa kamu? Laper kamu? Yaudah makan, belakang yuk Sama ini, pepes benyawa sama sayur kangkung Enak, itu malah, ayo mau pakai Masa duduk mau enggak Enggak makasih Oke Sampai jumpa 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 Siapa? 20 Wah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gini ya Besit bener kalau ada urusan kesekl gum holiday lah daripada nganggul di rumah lah kok eh tolong bantuin saya saya mau jual tanah terus cuwil membuat nikah sama Derry sekarang kan Iya bantuin ngukur lah ya udah serang aja kalau nggak ngukur ya yang penting ada ininya kalau itu udah pastilah masa kamu masih ragu sama masa sekarang Iya ayo ngapain oke kalau masalah duit pokoknya sip jalan aja aja lah motor nggak bisa masuk benceng-benceng jauh kok udah gede banget sama-sama deh misalnya waduh iyalah kok kalau enggak kamu cepet modalin waduh sambar badol ntar iya aku lagi sekarang gembus itu laris kok hahaha Oh ya Hab jadi batasnya yang sebelah barat itu ada pohon lompongnya itu lho Hab lumayan lah cukup lah dulu Hab ada maling nggak maling mau maling mau maling mau maling mau maling mau maling tetap virasa saya tuh bener Hab ternyata yang sering kusah-kusuh di desa ini kamu teh ini kan pisang saya kamu nggak melek apa batasnya nih lombong ini loh eh Sin sebelum kamu jadi irti orangtua saya itu udah beli tanah ini batasnya ya lompong ini melek hati mata kamu waduh ini baru ketahuan ini jadi di samping kerjaan kamu RT kamu juga sampingannya maling hahaha udah sekarang ini hat teratasin ini kita bawa ke Bali desa sebagai barang bukti kita enggak arak enggak 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 sini kamu enggak nyangka kamu ternyata pencuri setan dan pisang kamu Allah pantesan dah suruh panggulat kita arak keliling kampung makan nih panggul 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 kamu tuh udah nyuri kebukti masih mau ngelak lagi kamu panggul 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 ini maling bisa nih uh ternyata malingnya RT kita sendiri nih uh alasin kamu itu kedoknya RT ternyata kamu maling kamu suci ya ternyata kamu tuh maling toh hahaha wuuu RT nya maling RT nya maling maling kita minta keadilan kepada bapak Tuhan maling yaw maling yaw maling bosen maling bosen maling hahaha maling wuuu wuuu kalau di arak itu maling gembus sekarang maling bisa hahaha kalau gak maling istrinya gak bakal dikasih makan iya ingin tau rasa kamu ti uuuu iyaaa hahaha makanya kalau urusan sampe konsulnya tuh gosak soh suci kamu ah ampun apa hahaha udah suruh angkat lagi yuuu baling RT baling maling manua Mbak Lura Gak ada buah kamu jadi maling sekarang nih Kami minta keadilan doanya Mbak Lura Mbak Lura Mana Mbak Lura sih Waduh Wah ini malah prison ini Tenang 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 Paling apa disini Mbak RT Usain Mbak RT Usain Tenang 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 Tentang tenang Ini negara hukum tenang tenang Astagfirullahaladzim Ini pisang saya Gimana ceritanya ini Dicuri sama Usain Ketangkap basah Kombloh-kombloh Bener Pak Tenang tenang Beri waktu Pak Usain untuk menjelaskan ini semua Tenang Udah mau ngomong apalagi Tenang 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 Gimana Pak Usain Ini Pak Saya Ada bang pisang itu di pekarangan saya Pak Tidak dituduhnya mencuri di tempat pekarangan Pak Eko Padahal itu Di luar perbatasan itu Pak punya saya itu Alah 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 Tenang 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 Dengarkan Eko Suryanto ngomong Pak Lura Tenang tenang Kalau ada maling itu ngaku Penjara penuh semua Bener Tau kan Pak Lura Jadi tanah Pak Usain itu bersebelahan dengan tanah Pak Eko Iya Pak Berbatasan Pak Tenang 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 Ini Pak Usain yakin Itu tanah Pak Usain Iya Pak Dan Pak Eko yakin Itu tanah Pak Eko Bener Saya itu sangat yakin Itu masih milik saya Batasnya itu bawang lompok Tenang tenang Dulu Pak Usain belinya sama siapa Pak Saya sama Pak Sakiman Pak Sama Pak Sakiman Wah Betulan Tolong Pak Sungep Iya Jemput Pak Sakiman ya Sekarang tolong Minta tolong ini ya Iya 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 Tolong suruh ke sini Udah Tenang tenang Ayo Pak Kita ke situ Pak Ayo Tenang 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 Mencari Tenang Tenang Astagfirullahal chama Tenang Tawak Tekan Nunggu saksi Pak Name nanti saya subscribe setelah ini selesai tenang aja iya nggak bakal saya sikit pokoknya kita waktu saya ini kenapa itu merugikan orang banyak kamu titik jangan main hakim sendiri ini agar hukum kenapa pak krupnya pak astaghfirullahaladzim mas eko jangan main hakim sendiri saya nggak main hakim jangan ke buru-buru main hakim sendiri ini negara hukum tenang kita belum tahu yang benar mana yang salah siap tenang tenang walaikumsalam ini saksinya ini maling pak pak usin beli ini sama pak saki gimana pak ini pak gimana ceritanya tolong jelasin pak usin disang saya dicuri sama RT usin gitu loh jelasin pak tidak pak saya nebang pas posisi bukan di berbalik tanah milik saya itu pak oh jadi begini pak eko tanah pak eko memang itu berbatasan dengan tanahnya pak usin itu tanah itu sebelahnya itu adalah milik saya yang sekarang sudah dibeli sama pak usin gitu dan itu berbatasannya lompong yang bapak masuk itu itu sebenarnya kan perambat itu pak sesungguhnya itu di sebelah pisang itu jadi pisang yang diambil oleh pak usin itu adalah di tanahnya pak usin pak pak adi lompong lompong apa merepet merepet apa pokoknya saya tetap gak terima itu pisang itu milik saya tenang mas eko tenang tadi beginilah pak eko sifatnya lompong itu kan pertumbuhannya itu sementara itu dulunya itu lompong tersebut saya tahu persis pak itu ada di sebelahnya tidak di temannya pak eko mohon maaf pak adi pak adi ini dibayar berapa mas eko tenang 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 jangan jangan kena hemat juga ini dia orang tua ini dibayar ini jangan jangan lompong lo ini dari saya itu tanah itu dulu dan itu memang pisang yang dimaksud adalah di tempatnya pak usin pak udah kalau disini gak bakal selesai sampai kiabat kelinci lebih baik kita ukur tanah pak yuk tenang 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 iya kita kesana iya kita kesana tenang 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 ini masih dalam saya ini ini belum terbukti bahwa pak usin itu salah pak ya tenang nanti kalau pak usin bersalah biar hukumnya bicara pak betul oke siap kalau begini bapak itu bisa kena kasus penganyayaan malapak betul yang penting tolong lepaskan saya butuh jaminan jangan sampai lolos kalau saya lolos saya turunkan iya tenang mas eko tenang ini tanggung jawab saya sebagai lurah tenang ayo ya berangkat ini konyol ini kok bisa jadi patokan gitu loh pohon lompong gitu loh pohon lompong kan hanya santa nah itu jadi lurah itu belum lama belum tahu makanya itu ayo kita buktiin lagi kita ukur lagi gitu loh tapi jangan begitu pak kasian pak eh jangan begitu nah betul itu eh biar melek eh sebentar pak jangan begitu pak nah sini pak eko nene sebentar sebentar pak iya pak sebentar pak ya jadi tanah apa bapak perhatikan pohon waru ini dulu saya yang manam pak untuk batas daripada tanah yang saya jual dengan pak usin dengan keluarga pak eko ini adalah pohon waru ini pak untuk sebagai batasnya lalu kenapa kok ada pohon lompong disana pohon lompong disana pohon lompong disana pohon lompong itu kan bisa tumbuh dimana-mana pak itu kan jadi yang jelas pohon waru inilah itu saya yang nanam sebagai satu batas antara milik pak usin dan milik keluarga pak eko di sini juga masih ada yang namanya pohon lompong pak itu pak jadi tolong jangan jangan persoalan lompongnya yang jelas itu kayu ini adalah kayu yang permanen untuk sebagai batas pak mohon maaf pak adik berarti yang benar ini perbatasnya pohon waru ini pohon waru ini bukan lompong nah kalau lompong disini ada disini ada dimana-mana ada pak memang kami tancapkan waru ini adalah sebagai buktinya pak tapi kata kakek saya lompong ya tapi lompong disini juga ada pak kalau bicara lompong itu pak mohon maaf mohon maaf mohon maaf pak seko kata kakek saya nah kakek sampai itu udah ninggal lama saya begini ya lompong itu gak bisa bertahan hidup lama saya tidak akan mencari apa-apa saya bicara apa adanya ya saya dulu apa namanya dengan lembahnya Eko itu dengan lembahnya pak Eko betul-betul saya tancapkan ini sebagai batasnya pak kalau itu lompong pak disini juga ada lompong disana ada lompong pak dimana-mana ada lompong maka lompong itu gak bisa pak untuk menjadi batas pak itu jadi ini semuanya salah paham tolonglah jangan diperpanjang persoalannya apa perlu kita ukur ulang lagi gimana ini ini jelas pak sudah jelas ini sudah jelas ada suratnya juga kok pak jadi sekarang sudah jelas bapak-bapak bahwa ini hanya kesalahpahaman saja ya jadi untuk mas Eko kedepannya kalau itu belum ada bukti yang konkret atau valid tolong jangan keburu-buru menyelesaikan sesuatu ini resikonya ini timbulnya ini korbannya pak usin hah ini gimana pak usin zaman terima gak ya kalau saya sebagaimana saya terima pak intinya begini pak saya bisa memaafkan pak Eko tapi saya mohonin di proses hukum pak karena saya dianiaya juga saya dipermalukan perbuatan tidak menyenangkan pak kalau masalah maaf saya pasti memaafkan pak nah tenang tenang makanya pak Eko udah tenang tenang pak karim tenang jangan mempergeru suasana sudah iya makanya itu kita itu ini hanya salah paham sudah ini sekarang urusannya pak usin sama mas Eko pak karim jangan ikut campur tolong tenang 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 jujur saya itu terus terang dendam karena kemarin pak usin negur saya waktu cewekan pak lah Astagfirullahaladz ini pak lurah ini pak lurah ini pak lurah ya ini saya sudah memaafkan lah tapi proses hukum harus tetap berjalan karena pak Eko biar jerah karena dia sering mengintimasi saya pak ayo kita arak ayo 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 cepat jangan ayo biar tau rasa biar jerah untuk semuanya ini pelajaran untuk semuanya ya ayo ayo awal kami ayo awal 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 Terima kasih.